PEMENUHAN HAK ANAK Anak bisa dilakukan oleh siapa saja, termasuk orang terdekat. Seperti dugaan penelantaran dan pemasungan terhadap anak bergebutuhan khusus di Bekasi, Jawa Barat. Tak hanya itu, kasus perundungan atau bullying yang dialami siswa sekolah dasar di Tasik Malaya, Jawa Barat, serta yang terjadi pada siswa Madrasa Sanawiyah di Kota Mobagu di Sulawesi Utara. Fakta itu menjadi contoh bahwa kekerasan juga dapat dilakukan oleh rekan sebaya. Bahkan di dalam sebuah lembaga pendidikan pun, anak-anak tidak lepas dari kekerasan fisik dan seksual. Saya merasa miris, sekolah yang selama ini diidem-idemkan, niat mencari ilmu, dari jauh datang, ternyata sampai sana diperlakukan seperti itu. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sepanjang tahun 2021 terdapat 11.900-an kasus yang dilaporkan ke Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak. Sementara tahun 2022, setidaknya ada 8.000 anak dilaporkan menjadi korban kekerasan. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia sepanjang awal tahun 2022 sampai bulan Juni menerima 2010 aduan dari berbagai jenis tindak kekerasan. Kasus kekerasan ini pun rentan terjadi di dunia digital. KPAI mencatat dari 83 juta anak Indonesia, 13 juta di antaranya memiliki akun media sosial. Survei tahun 2022 saat pandemi muncul, dari 25.000 anak, 80 persen di antaranya sudah memiliki gadget dan menghabiskan waktu 5 jam di layar pintar mereka. Dan ini data kedua. Nah, terkait kekerasan anak di Indonesia, baik fisik, psikis, seksual, dan termasuk juga eksploitasi dan penelantaran, ini sesungguhnya adalah fenomena gunung es. KPAI mengapresiasi salah satu upaya pemerintah untuk menyamakan pandangan dan gerakan penanganan kekerasan terhadap anak. Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak sudah ditandatangani Presiden Jokowi 18 Juli 2022. Strategi nasional dalam Perpres ini diharapkan dapat mendorong penghapusan kekerasan terhadap anak-anak melalui pengawasan, penerapan sanksi bagi pelaku, dan edukasi pola asu dalam keluarga. Tim Liputan CNN Indonesia Terima kasih. Terima kasih.